oke ini proses pembuatan kendih gerabah yang ada di daerah jepara ini guys teman-teman ini manual loh pakai kaki jadi enggak ada cetakannya ya mbak ya? enggak ada mas ada cetakannya pokoknya manual mudur-mudur di beda enggak banget tarik mana oh habis lah nah si tuh yang polos yang ada di sini yang ada di sini yang ada di sini yang ada di sini mbak? iya yang ada di sini oh kan bisa jadi ini guys ini besar kecilnya ya feeling aja ya mbak ya? eh feeling aja karena pikirannya fokus sama terus dadar mbak? dadar coba terus gaya karena ini ketebalannya hanya berapa mili ya mbak ya? enggak enggak ada setengah sati ayo mili kurang mili nah itu pikir aneh-ane ya gue enggak 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 takut potol ya mbak ya? enggak asistennya itu bapak yang bagian-bagian ngepal-ngepal itu ngepal-ngepal ngepal-ngepal jadi ini produk asli dari Jepara teman-teman dan ini warisan budaya kita perlu kita lestarikan ini adalah produk menjunjung tanah air Banyu itu tanah ya mbak ya? iya tanah nah itu tanahnya Banyu itu desainnya diwi jadi menjunjung tanah air nah kayak ini gendikan ya mbak? kalau ini tadi mirip pot ya mbak ya? gendikan di Miran karena ini di Miran itu gondok gondok ini apa mbak ini? sama tadi itu gendikan ya Miran itu karena ini di Miran eh tuh ini tuh ah ini bagus bagus tau jangan lupa kaki kerja loh kaki kerja tangan kerja mata kerja wuhh pikiran tambah bekerja eh ini semua adalah butuh fokus tuh kan udah jadi 5 menit ya oh iya enggak ada mbak cuma 2 menit 2 menit iya 2 menit 1 biji hahaha luar biasa itu ini apa namanya proses pertamanya itu dibulet-bulet gitu dulu nih kepalan ini 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 rajaan kan gwek ini ini oh kotorannya harus aneh pak ya bener-bener ada ya ini proses tanahnya itu aneh mbak sampai terima kasih terima kasih terima kasih